Allah, walhamdulillah, walailah, illallah, Allah, Allah, alhamdulillah. Kembali lagi di Selam Itu Indah, masih di tema kita pagi hari ini adalah... ...lima para pencuri pahala ibadah puasa dengan bintang tamu yang menemani kita... ...masih ada Nata Reza di studio. Sebelum kita lanjut, siapa sih pencuri yang kelima ibadah puasa kita? Kita coba kasih kesempatan kembali kepada Nata nih... ...buat bertanya-tanya lagi sama guru-guru kita, silahkan Nata. Boleh ya? Boleh dong, boleh banget. Ini menarik sekali soalnya kan berkaitan dengan apa yang kita jalani pada saat ini. Benar. Nah tadi sudah disampaikan oleh Ustadz dan Ustadzah bahwa... ...berkata-kata kotor adalah salah satu hal yang akan membuat pahala kita tercuri. Bagaimana kalau kondisinya pada waktu itu misalkan... ...ada orang lain yang berkata-kata kotor sehingga membuat kita sakit hati. Nah karena kita tidak terima, kita membalas kata-kata kotor itu... ...dengan kata-kata kotor pula gitu. Apakah amal kita, ibadah kita, pahala kita akan tercuri juga? Iya juga. Kotor, kotor, kotor. Gitu hebat lagi. Gitu juga. Ya oke kita minta jawabannya dari Ustadz Azari. Mohon izin Ustadz. Silahkan dijawab. Ya, ya Masya Allah. Penuh dengan ujian ya berpuasa. Kalau berpuasa tidak diuji ya justru tidak ada pahalanya. Jadi apalagi Bang Nata ini banyak, mungkin banyak lovers-nya... ...tapi banyak juga haters-nya. Nah disitu mungkin apa ya... ...cara kita mendulang pahala berpuasa disitu. Nabi SAW dalam hadis yang sahih berbicara tentang Ramadan. Kalau kamu dihina, dicacimaki, diajak ribut... ...katakan... ...fal yakul ini sa'imun. Sesungguhnya aku sedang puasa. Tapi jangan ngomong ke ini ke orang juga. Misalnya ada yang ngajak ribut. Ini sa'imun. Dia juga gak ngerti bahasa Arab gitu kan. Maksudnya katakan dalam diri kita bahwa... ...ini sa'imun. Saya sedang puasa, saya harus kuat, saya harus jaga pahala puasa saya ini. Walau kemudian membalas itu boleh, tapi itu masih adil tahapnya. Tapi ada tahap yang lebih tinggi di atas adil, apa itu ihsan. Bisa membalas, tapi tidak mau membalas. Ini yang hebat. Jadi membalas keburukan dengan keburukan itu adil... ...tapi membalas kebaikan dengan keburukan itu ihsan. Mudah-mudahan kita tidak hanya adil, tapi ihsan. Ini Masya Allah luar biasa jawabannya ya. Saya rasa cukup buat Nata. Luar biasa pertanyaannya juga bagus banget dan bermanfaat pastinya buat semuanya. Alhamdulillah. Nah sekarang kita kembali lagi ke tema kita pagi hari ini. Kita minta penjelasan sekarang dari guru kita yang berikutnya adalah... ...Ustazah Lulus Usanti tentang siapa sih pencuri yang kelima pahala ibadah puasa kita. Dilanjutkan dengan tausia solusi dari Ustaz Maulana tentang amalan-amalan apa saja... ...yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari pencuri pahala ibadah puasa tersebut. Sehingga ibadah puasa kita menjadi berkah dan tidak sia-sia. Yang pertama kami mohon waktunya untuk Ustazah Lulus. Silahkan, maju ke depan. Terima kasih Kak Fadli. Jawa! Oh Jawa! Alhamdulillah. Mudah-mudahan di Ramadan yang penuh berkah ini Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ah kemudian yang kelima nih. Siapa sih pencuri ya di bulan Ramadan ini? Yakni yang memang merusak amal ibadah pahala yakni pencuri tersebut. Orangnya itu. Udah yang mencuri dia mencuri lagi. Tidak hanya sebatas dari amalnya tapi juga bersumber dari dirinya sendiri. Yang pertama yakni hati-hati karena kita mengabaikan waktu. Bagaimana Allah bersumpah dengan makhluknya salah satunya yakni waktu. Wal asri, wal layli, wal nahari, wal duha. Bagaimana pentingnya waktu bagi manusia? Karena insya Allah mudah-mudahan kita manfaatkan waktu di bulan Ramadan sebaik mungkin. Semaksimal mungkin. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini pencuri tersebut biasanya dia lebih melakukan hal-hal yang tidak manfaat. Tayangan televisi yang memang tidak ada keberkahannya, tidak ada kemaslahan, tidak ada pahala maka ditonton. Jadi inilah waktu terbuang sia-sia. Kemudian dia lihat HP. HPnya di sana ada aplikasi yang memang mengakibatkan jadi lupa akan bahwa itu adalah kemuliaan Ramadan. Games yang begitu banyak ya. Kemudian juga kita melihat bagaimana ketika ada orang yang posting sesuatu kemudian di komen dengan komen yang tidak manfaat. Ini hati-hati hal-hal yang memang tidak bermanfaat sesungguhnya pencuri tersebut. Kemudian apa? Yang kedua ini sehingga tidak dapat meraih kemuliaan di bulan Ramadan. Orang yang ketika Ramadannya bagus kemudian kita melihat bagaimana di pertengahan Ramadannya bagus, di akhirnya Ramadan bagus. Maka mendapatkan ampunan dari Allah. Rahmat, magfirah, kemudian itkum minanar. Ini sejatinya yang mudah mengatakan minal a'idin wal fa'idin. Kembali bersih karena dosanya telah diampuni. Kemudian fa'idin yang memang pemenang. Insya Allah. Kemudian pencuri tersebut yakni berlebih-lebihan. Baik berlebih-lebihan dalam hal makan, berlebih-lebihan dalam hal belanja, berlebih-lebihan dalam hal bicara, berlebih-lebihan dalam hal maksiat. Na'udhu bilah min. Zalik. Ini yang tidak bagus, yang tidak baik. Kemudian juga hati-hati ketika kita tidak mengikuti pola hidup Rasulullah, maka yang akan kita ikuti adalah nafsu. Contohnya ketika buka puasa, waduh enak nih habis ini semuanya sehingga puasa bukannya meraih keberkahan tapi puasa puas-puasin. Na'udhu bilah min. Zalik. Bagaimana anjuran Rasulullah? Sebaiknya bukalah dengan tiga kurma, kalaupun tidak ada maka air putih. Setelah sholat sunnah tarawih kemudian beres langsung tidur. Kadang ada yang memanfaatkan waktu dengan begadang nonton yang tidak manfaat. Sehingga kiamul layelnya, sholat-sholat tahajudnya, sholat sunnah lainnya tidak bernilai. Karena kenapa dimanfaatkan waktu untuk bergadang? Na'udhu bilah min. Zalik. Kemudian apa? Yang terakhir kufur akan ni'mat yang Allah berikan. Anggota tubuh kita pun juga merupakan ni'mat yang nantinya akan dimintai pertanggung jawaban di yamil akhir. Karenanya manfaatkan sebaik mungkin. Insya Allah mudah-mudahan Ramadan ini meraih keberkahan, meraih rahmat, meraih maghfirah dan itkum minan nar. Amin. Ya Allah yang rebal. Berikut ada tausiah dari Ustadz Maulana. Ikan sepat, ikan gabus, ikan leleh lebih cepat, lebih bagus dan tidak berkele-kele. Ada kayu, buah kenari, ayu, mari. Beli ikan di kayu mana? Silahkan Ustadz Maulana. Ikan gabus, ikan leleh, ikan kakap, itu semua ada di laut. Baik, makasih banyak semuanya yang lagi nonton pantengin Islam itu indah di pagi hari ini, itu pertanda kita mau mencari ilmu. Karena puasa itu harus ada ilmu di dalamnya. Karena kita akan mengantar kepada la'allakum tatakum. Mohon izin, tadi kita sudah bahas tentang pencuri. Al-hal yang bisa mencuri amal ibadah kita. Al-hal yang bisa mencuri pahala puasa kita. Al-hal yang bisa mencuri kemuliaan kita. Bagaimana caranya supaya kita tidak tercuri? Yang pertama, maknai ibadah puasa itu. Maknai ibadah puasa itu. Ketika orang memaknai ibadah puasanya, maka yakinlah mereka tidak akan melakukan al-hal yang menyebabkan tercurinya pahala-pahalanya. Abis itu apalagi? Jaga sholat. Sholatlah tempat waktu. Nunggu waktu sholat. Apa salahnya kita berada di masjid sebelum azan berkumandang? Apa salahnya kita berada di masjid menanti waktu sholat? Atau menunggu dari sholat yang satu dengan sholat berikutnya? Apa salahnya? Angkat tangan, dia mau ke tanah suci. Mau. Ke tanah suci umrah mau. Perlihatkan dulu keinginan kita sholat di masjid di rumah kita. Terlalu jauh sholat di masjid lah haram. Masjid tetangganya lima meter, tidak datang. Perlihatkan dulu. Kesungguhanmu, kata Allah. Ajak dia, karena sudah rajin ke masjid. Kalau masjid-masjid yang dekat aja tidak pernah nongol. Bagaimana bisa berada di masjid lah haram. Yang kegiatan kita di masjid lah haram, bolak-balik dari tempat istirahat kita ke masjid. Bolak-balik. Perbanyak ibadah ini tinggal 15 hari lagi dengan hari ini. Ya Allah, akankah kita dapat ini? Tinggal dua Jumat lagi Ramadan kita. Tinggal dua Jumat. Ruginya kita ini. Tidak ada jaminan kita masih dapat Ramadan tahun depan. Ya Allah, ya Karim. Ayo jaga perbanyak ibadah kita. Kemudian yang paling hebat. Jikalau kita memaknai ibadah kita dengan memperbanyak ilmu. Belajar. Alhamdulillah. Pagi-pagi nonton Islam itu indah. Sudah dapat ilmu. Habis itu pergi ke kantor. Di kantor ada salat duhur. Ada kajian duhur di sana. Sedih rasanya. Sedih. Apakah mungkin kita masih dapat Ramadan tahun depan? Pertanyaannya. Gimana ketika amal ibadah itu diserahkan? Ternyata kosong. Karena kenapa? Diambil pahalanya kosong. Makanya jaga diri kita dari al-hal yang membuat ibadah kita habis. Salah satunya adalah lizan kita dijaga. Salat kita dijaga. Terima kasih. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ibnu Hajr al-Athqalani dalam Al-Khulul Badi. Dari Abu Hurairah menceritakan. Suatu ketika Nabi SAW mengatakan amin, amin, amin sampai tiga kali. Sahabat bertanya. Wahai Nabi kenapa engkau mengatakan amin, amin, amin. Siapa yang berdoa? Kenapa engkau aminkan? Kata Nabi Jibril datang kepadaku dan Jibril berdoa tiga kali. Lalu aku mengaminkan tiga kali. Tidak ada doa yang paling mustajab selain doa yang didoakan Jibril dan di aminkan oleh Nabi. Apa doanya? Kata Jibril, celakalah orang yang punya orang tua tapi tidak bisa menjadi media dia masuk surga. Celakalah orang yang dengar namaku tapi tidak mau berselawat kepadaku. Dan celakalah orang yang masuk Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan lewat Ramadan itu. Hari ini kita belajar lima hal yang bisa menghilangkan ampunan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ampunan Ramadan dan tidak tergolong orang-orang yang celaka. Amin, amin. Ya Rabbil Alumi, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin. Baru saja kita mendengarkan tosian sampaikan oleh para guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan segala doa kita dihijabah oleh Allah SWT. Terima kasih banyak buat bintang tamu kita, Nata, yang sudah mempikir Islam itu indah. Buat para guru-guru kita, Barukullah, Hufik. Terima kasih banyak buat jamaah semua. Dan juga jamaah yang di rumah pastinya yang selalu setiam. Yang sekian selamat itu indah. Jangan lupa insya Allah besok kita akan kembali lagi di jam yang sama. Akhirnya saya Fandi mundur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabila hitafiqol hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.